Selamat pagi, Pak. Pagi. Kamu siapa namanya? Saya, Alipak. Serah kamu keluar. Mohon maaf, Pak. Atas dasar apa ya, Pak? Apakah saya melakukan kesalahan? Keluar! Hari ini kita akan bahas mengenai ilmu perundang-undangan. Sebelumnya saya mau bertanya kepada para mahasiswa, Undang-undang terbuat untuk apa? Undang-undang dibuat untuk mengontrol perilaku manusia, Pak. Betul juga ya. Tapi itu masih kurang cukup. Ya, kamu? Untuk mewujudkan keadilan, Pak. Benar ya, untuk terciptanya keadilan. Tapi, pertanyaan lagi. Apa sih fungsinya keadilan? Ijin melanjutkan, Pak. Silahkan. Agar hak semua orang terjaga dan tidak ada yang terjolimi, Pak. Coba, kamu jawab dengan jujur dan gak perlu takut ya. Apakah saya menjolimi pada saat saya mengusir teman kamu keluar kelas? Iya, Pak. Menurut kalian semuanya? Iya, Pak. Lalu, kenapa kalian diam saja dan tidak memberikan pembelaan? Apa gunanya undang-undang? Kalau kita tidak memiliki keberanian untuk menerapkannya. Ketika kalian diam saja, di saat seorang dijolimi, dan kalian tidak berusaha membela yang benar, maka kalian akan kehilangan kemanusiaan kalian. Dan kemanusiaan tidak bisa ditawar-tawar. Coba, kamu panggil Aldi. Sudah masuk kelas. Baik, Pak. Isi, Pak. Sini, Aldi. Saya, Pak. Ya, sini. Aldi, saya minta maaf ya. Tadi saya sudah mengusir kamu ya. Iya, Pak. Sama-sama. Kalian mesti berusaha mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selama kalian hidup. Berapa banyak orang yang diam melihat kejoliman. Ketidakadilan. Bahkan berkawan akrab dengan pelaku kejoliman. Hanya karena ingin mendapatkan kenyamanan. Ini saja pelajaran untuk hari ini. Terima kasih.